Intro Amanda Manopo sejak awal tahun ini membuka bisnis kecantikan, awalnya modal berani. Ketika banyak teman-teman menyukai kosmetik yang dibuatnya tanpa pengawet dan kini berkembang pesat sejak dijual menggunakan konsep online. Masa bisnis aku juga udah lumayan, enggak lumayan lama sih, bisnisnya itu mulai Januari dan shooting Mermaid in Love ini mulai Maret. Jadi aku bukan, bisnis aku sukses juga bukan karena aku dari naik daun atau apa, mungkin emang udah jalannya Tuhan juga bisnis aku juga jadi naik daun karena aku shooting Mermaid in Love. Dan masalahnya aku juga bingung kenapa bisnis abitulu gue, maksudnya bisnis aku, masker aku itu sekarang udah naik daun juga karena sering ditanyain. Karena aku adalah anak muda umur 16 tahun, maksudnya di dunia artis. Aku baru pertama kali pelopor masker yang bener-bener gak ada bahan kimianya di Indonesia, baru aku. Jadi pertamanya aku itu kulitnya sensitif, jadi aku emang, aku emang ngasih apa, sama dokter aku tuh, aku mau masker dong buat aku, buat aku diri aku sendiri. Terus emang disitu kulit aku jadi bagus, jadi ini. Terus orang-orang nanya, kamu kulitnya mulus, pake apa? Pake masker aku? Masker apa? Ini bikin dulu gue, besok bawa ya? Iya, besok dibawa. Besok pas besok dibawa, makeup dia pake lah, pake, abis. Masker aku abis, abis itu minta, aku mau dong, aku mau beli, gak usah beli, aku kasih. Karena aku punya banyak, aku kasih lah ke mereka. Mereka ketagihan, karena kulit mereka bagus, abis itu aku beli deh, kamu mau berapa aku bayarin. Dan mereka tiba-tiba, aku masih belum tau, aku ngasih harga berapa, pokoknya terserah seikhlasnya aja. Karena aku emang gak ada niatan untuk usaha. Abis kayak gitu, dia sering-sering beli, dia ngasih tau ke orang-orang kalau dia pake masker aku. Orang-orang sering beli ke aku jadinya. Ya kenapa aku gak jualin? Aku jualin lah, aku jualin juga ada persetujuan sama dokter, dan jual itu juga gak segampang. Dan aku jualnya baru awalnya cuma 10 orang doang, dan gak ada niatan untuk dibikin online.